Pebirsa Polres Merangin melakukan vaksinasi di jalan, tepatnya di simpang 4 kantor Bupati Merangin. Menyasar para pengendara yang melintas, para pengendara yang belum divaksin langsung bisa melakukan vaksinasi di tempat. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi. Dengan tetap berada di rumah dan manfaatkan waktu Anda di rumah bersama sajian informasi Cek TV. Saya Hamidah Rizky undur diri, selamat siang dan sampai jumpa Cek TV Inspirasi Kita. Puluhan anggota Polres Merangin pada Rabu pagi terlihat berdiri di perempatan kantor Bupati Merangin, memberhentikan para pengendara yang lewat, namun mereka bukan melakukan razia mempertanyakan surat-menyurat kendaraan bermotor, namun mempertanyakan pengendara yang melintas apakah sudah divaksin atau belum. Para pengendara kendaraan baik roda 2 dan roda 4 yang belum divaksin langsung diarahkan ke samping pos lantas untuk dilakukan vaksinasi secara gratis. Dalam hal ini cukup banyak para pengendara yang ikut divaksin. Kapolres Merangin, AKBP Irwan Andi Purnamawan mengatakan, untuk mengejar target vaksinasi pihaknya terus melakukan vaksinasi terhadap warga. Seperti kali ini untuk para pengendara yang melintas, sehingga target vaksinasi di Merangin akhir tahun ini tercapai 70 persen. Ya, untuk pengendara, kami juga melaksanakan mengajak mereka yang masih belum vaksin untuk kita pakai untuk vaksin. Bukan kita bersifatnya untuk memberikan pencerahan kepada mereka untuk bahwa pentingnya vaksinasi itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!